Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun menggelar zikir dan doa kebangsaan bersama dalam rangka memperingati HUD RI ke-79. Bertempat di awal kantor Kementerian Agama Karimun, doa kebangsaan bersama ini digelar mengusung tema, menyatukan zikir dan doa, menguatkan semangat kebangsaan menuju Indonesia maju. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mempererat persatuan dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Selain dihadiri kakan mendang Karimun, Jamzuri, doa kebangsaan dalam rangka memperingati HUD RI ke-79 ini juga dihadiri oleh seluruh pimpinan FKPD Karimun. Kehadiran para santri juga membuat kegiatan ini sebagai momentum rasa syukur untuk bangsa dan negara. Bupati Karimun Onorafik menjelaskan, doa kebangsaan telah menjadi tradisi rutin yang digelar setiap tahunnya oleh Kemenang Karimun. Hari ini di Kementerian Agama setiap tahunnya melaksanakan kegiatan doa kebangsaan yang dibatkan dari jajan Kementerian Agama, para penyelur-penyelur agama, para uang, pemenang, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang kita lakukan pada hari ini. Setiap tahun kita lakukan, bertepatan karena ini adalah hari milik saya, sekaliguslah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan untuk daerah, untuk bangsa, dan tuduh kami sendiri, Allah ujabahkan. Terselenggaranya zikir dan doa kebangsaan bersama ini, semua pihak berharap, semangat kebangsaan dan rasa syukur semakin kuat. Peringatan HUT RI dengan doa kebangsaan diharapkan membuat generasi muda lebih baik di masa mendatang. Dari Karimun, Iwan Mohan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!